Berapa lama kesana? Sekitar 1 jam Jauh juga ya Anjong masyo Selamat pagi dari Seoul Di case story kali ini Saya akan mengikuti Salah satu staff Dari KBRI Yang akan mengajar gamelan Di salah satu universitas Di Korea Selatan Kok orang Korea mau ya Belajar gamelan dan sebagainya Ikutin terus di case story With me hari ini spesial Hai selamat pagi Ini ada mas Hugi Arto Akhirnya udah ketemu Atau ditanggil mas Ugi Mas Ugi ini pelatih gamelan ya mas? Iya Udah berapa lama? Kalau di KBRI kita udah mulai 2017 Jadi udah 2 tahun Tapi kalau yang di Seoul Arto ini Baru mulai Awal 2018 Awal 2018 Ini udah semester ketiga Wow Nah jadi Mas Ugi ini Ngajar gamelan Di Seoul Institute of the Arts Seoul Institute of the Arts Nah hari ini Saya bakalan ikutin mas Ugi Sekarang kita mau menuju Ke Seoul Institute of the Arts Berita ada dimana tuh mas? Ada di Ansan Maski di Seoul tapi lokasinya di Ansan Wow Berapa lama kesana? Sekitar 1 jam Sekarang jauh juga ya Oke Oke kita ikutin terus mas Ugi Selamat datang di Seoul Institute of the Arts Kampus ini merupakan salah satu kampus seni terbaik yang berada di wilayah Ansan Korea Selatan Sudah sampai di Seoul Institute of the Arts Nih Mas Ugi sekarang kan jam 11 Kelasnya sih jam 11.30 sih kita tetap pengen lebih awal 11.30 Berarti ini tuh mata kuliah gamelan tuh Iya namanya World Music Program Oke oke berarti kita masih ada setengah jam lagi Menuju kelas gamelannya Mas Ugi di Seoul Institute of the Arts Para mahasiswa-mahasiswi di Seoul Institute of the Arts akan belajar gamelan untuk pertama kalinya di kelas ini Gamelan masuk dalam mata kuliah World Music Program di Universitas ini Pada tahun 2016-2017 itu mereka mengundang seniman dari Indonesia selama 2 tahun Jadi senimannya diundang ke Korea selama 2 minggu untuk mengajarin gamelan Seoul Institute of the Arts Tahu kalau di MBC itu ada pengajar gamelan Mereka mengajukan kerjasama untuk tenaga bantu untuk mengajar gamelan di Seoul Art ini Sebelum memulai kelasnya Sugiyarto terlebih dahulu memperkenalkan asal-usul gamelan kepada murid-muridnya Meski Korea Selatan dikenal dengan hingar-bingar industri hiburannya Para mahasiswa ini tetap semangat mengikuti kelas musik tradisional Sugiyarto mengajarkan lagu cuplak-cuplak suang kepada mahasiswa Gucu juga lihat orang Korea menyanyikan lagu tradisional Indonesia Setelah belajar lagu daerah saatnya para mahasiswa belajar gamelan Gamelan yang ada di kelas ini didatangkan langsung dari Indonesia Sugiyarto mengaku bahwa tidak sulit untuk mengajarkan gamelan di kelas ini Kendala sih pasti ada ya karena ini kan mayoritas mereka pertama kali belajar gamelan Tapi karena mayoritas mereka dari Departemen Musik Jadi mereka cepat untuk belajarnya Meski baru pertama kali belajar gamelan Para mahasiswa ini termasuk cepat menguasai alat-alat ini Mereka mengaku sangat antusias untuk belajar musik tradisional dari negara lain I'm a teacher, I'm a teacher, so I want to belajar I'm a teacher, so I'm a teacher I'm a teacher, so I'm a teacher I'm a teacher, so I'm a teacher And this is your first step, right? Yes, gamelan, but I'm just watching them I'm always watching them, but I'm playing them And what do you think about gamelan? I guess it's very different than the other ones that we used to use. I think it's different. I think it's a bit different from tune. I think it's a bit different from tune. I feel like it's a fun time today. I think it's a fun time of Indonesian instrument. So it's very eye opening to see different cultures in this class. Apa pendapat kamu mengenai gamelan? Adakah itu sangat sukar untuk bermain? Pertama, saya pikir itu akan sangat sukar karena ada banyak instrument yang berbeda tapi karena setiap orang yang berbeda menjadi instrument yang berbeda, itu lebih mudah dari saya pikir Kamu suka? Ya, terutama karena lagu yang berbeda dengan setiap orang setiap orang yang berbeda dengan setiap orang yang berbeda, jadi saya pikir itu sangat menarik Bukan hanya mahasiswa, Profesor pun turut berbangga dan antusias dengan adanya gamelan di Seoul Institute of the Arts Klas ini adalah World Music di Kulture Hub di Seoul Institute of the Arts Kita belajar gamelan Saya belajar gamelan dengan Sugiyaruto dari embassi Itu hanya gamelan atau beberapa instrument yang lain seperti dari negara lain? Ya, satu atau dua minggu saya menerima mengenai angkelung dan gambang yang memiliki banyak instrument yang tradisional di Indonesia dan Profesor, ini pertama kali kamu ketemu gamelan atau kamu pernah dengar tentang gamelan? Tidak, ini bukan pertama kali untuk saya 4 tahun lalu saya pernah ke Indonesia Bali, Yogyakarta, Solo, Jakarta ketika saya di sana saya belajar gamelan saya belajar gamelan saya belajar gamelan jadi, dengan banyak pengalaman saya belajar saya belajar gamelan dalam musik dan kultur Apa pendapat kamu tentang gamelan? Kamelan menariknya? Ya, sure gamelan adalah sangat terkenal untuk untuk memiliki musik dan dunia saya beraget dengan itu jadi, sebagai profesor itu sangat baik untuk menyebutkan ini musik dan musik untuk pelajar Anda belajar dari apa? Saya belajar dalam korea tradisional musik kaya kem dan saya kampus, kpop, film, musik, dan lain-lain dan lain-lain Nah, hari ini tadi kan udah lihat gimana Mas Ugi mengajar gamelan di Seoul Institute of the Art sampai dari tadi kan karena ngambil gambar sendiri jadi gak sempat on-camp-on-camp atau apa jadi ya begitulah kelas hari ini sangat menurutku sangat menarik sih ya ngelihat antusias orang-orang korea belajar gamelan terus mereka kaya excited gitu bener-bener yang kaya aduh pengen-pengen belajar dan menyenangkan gitu belajarnya gak yang bete gak yang bosan atau apa gitu jadi di case story selanjutnya di minggu depan bisa juga request mau kontennya tentang apa jangan lupa di like dan subscribe medkom.id segala aduh segala nonton! sa na na Terima kasih.